Selamat datang di channel Jagad Edukasi Pada kali ini, Jagad Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau WAS ya, mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam kelas 2 SD atau MI semester 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAS atau WAS mata pelajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist dan mari kita mulai untuk latihan soal PAS atau WASnya Bagian tubuh tumbuhan yang sering dimakan manusia karena rasanya yang manis adalah A. Daun B. Akar C. Buah Maka jawaban yang benar adalah C ya Buah jawabannya Di bagian tubuh tumbuhan yang sering dimakan manusia karena rasanya yang manis adalah buah jawabannya adalah C Tumbuhan yang bisa tumbuh dengan menanam batangnya yaitu A. Pisang B. Kelapa C. Tebu Maka jawaban yang benar adalah C ya Tebu jawabannya Jadi tumbuhan yang bisa tumbuh dengan menanam batangnya yaitu Tebu C jawabannya Kata saat kecil berbentuk A. Berudu B. Ikan C. Ulat Maka jawaban yang benar adalah A. Berudu Dikata saat kecil berbentuk berudu ya A. Jawabannya Burung merpati saat sudah tumbuh besar maka bisa A. Menari B. Berenang C. Terbang Maka jawaban yang benar adalah C. Yaitu Terbang Burung merpati saat sudah tumbuh besar maka bisa Terbang C. Jawabannya K. Pompong akan berubah menjadi Kupu-kupu B. Jawabannya Sayap digunakan oleh burung untuk A. Terbang B. Berenang C. Melompat Maka jawaban yang benar adalah A. Terbang Sayap Sayap digunakan oleh burung untuk Terbang A. Jawabannya Gigi hewan digunakan untuk A. Mencium makanan B. Menelan makanan C. Mengunya makanan Maka jawaban yang benar adalah C. Mengunya makanan Gigi hewan digunakan untuk Mengunya makanan C. Jawabannya Bagian tumbuhan yang biasanya Berwarna-warni adalah A. Akar B. Bunga C. Daun Maka jawaban yang benar adalah B. Bunga B. Bunga B. Bunga Bagian tumbuhan yang biasanya Berwarna-warni adalah B. Bunga B. Bunga Elang mempunyai titik-titik Untuk mencengkram tikus Oke, yang cocok untuk Mengisi titik-titik adalah A. Mata B. Sayap C. Cakar Maka jawaban yang benar adalah C. Cakar Elang mempunyai cakar Untuk mencengkram tikus C. Jawabannya Kelinci awalnya bertubuh kecil Lalu menjadi besar Kelinci tersebut mengalami A. Kelahiran B. Pertumbuhan C. Berkembang Maka jawaban yang benar adalah B. Pertumbuhan Kelinci awalnya bertubuh kecil Lalu menjadi besar Kelinci tersebut mengalami Pertumbuhan B. Jawabannya Bunga yang hidupnya menempel Di pohon contohnya A. Bunga Anggrek B. Bunga Mawar C. Bunga C. Bunga Melati Jawaban yang benar adalah A. Bunga Bunga yang hidupnya menempel di pohon Contohnya adalah Bunga Anggrek A. Jawabannya Hewan yang hidup di air Biasanya bisa A. Berlari B. Terbang C. Berenang C. Berenang Jawaban yang benar adalah C. Berenang Di hewan yang hidup di air Biasanya bisa Berenang C. Jawabannya Hiu Paus Dan lumba-lumba Adalah hewan yang hidupnya Di A. Sungai B. Kolom C. Laut Maka Jawaban yang benar adalah C. Laut Hiu Paus Dan lumba-lumba Adalah hewan yang hidupnya Di Laut C. Jawabannya Benda berikut ini Yang paling sulit Dipegang Adalah A. Penghapus B. Pensil C. Air Jawaban yang benar adalah C. Air Jawabannya Benda berikut ini Yang paling sulit Dipegang Adalah Air C. Jawabannya Udara yang kita hirup Termasuk A. Bening B. Gas C. Cair C. Cair Maka Jawaban yang benar Adalah B. Gas Jawabannya Udara yang kita hirup Termasuk Benda Gas B. Jawabannya Tumbuhan jagung Dan kedelai Bisa ditanam Menggunakan A. Bunganya B. Bijinya C. Daun Maka Jawaban yang benar Adalah B. Bijinya Tumbuhan jagung Dan kedelai Bisa ditanam Menggunakan Bijinya B. Jawabannya Hewan yang hidup Di darat Seperti A. Marmut B. Kerang C. Pahus Maka Jawaban yang benar Adalah A. Marmut Hewan yang hidup Di darat Seperti Marmut Jawabannya Adalah A. Hewan yang hidup Di atas tanah Seperti A. Hiu B. Singa C. Cacing Maka Jawaban yang benar Adalah B. Singa Jawabannya Hewan yang hidup Hewan yang hidup Di atas tanah Seperti Singa Jawabannya B. Bunga melati Dan bunga mawar Adalah Tumbuhan Yang hidupnya Di A. Laut B. Darat B. Darat C. Air Maka Jawaban yang benar Adalah B. Darat Jawabannya Bunga melati Dan bunga mawar Adalah Tumbuhan Yang hidupnya Di Darat B. Jawabannya Tanaman yang bisa hidup Di atas air Adalah A. Kangkung B. Jati C. Tebu Maka Jawaban yang benar Adalah A. Kangkung Jawabannya Tanaman yang bisa hidup Di atas air Adalah Kangkung A. Jawabannya Benda yang mudah Berubah Jika dipindahkan Adalah Benda A. Keras B. Cair C. Mahal Maka Jawaban yang benar Adalah B. Cair Jawabannya Benda yang mudah Berubah Jika dipindahkan Adalah Benda Cair B. Jawabannya Benda Yang kita hirup Untuk bernafas Adalah A. Debu B. Oksigen C. Asap Jawaban yang benar Adalah B. Oksigen Jawabannya Benda gas Benda gas Yang kita hirup Untuk bernafas Adalah Oksigen B. Jawabannya Sapu Adalah Benda padat Yang digunakan Untuk A. Mencangkul B. Memotong Kertas C. Membersihkan Lantai Jawaban yang benar Adalah C. Membersihkan Lantai Jawabannya Sapu Adalah Benda padat Yang digunakan Untuk Membersihkan Lantai C Jawabannya Air Air bisa berguna Untuk A. Memotong Tanaman B. Menyirami Tanaman C. Membunuh Tanaman Maka Jawaban yang benar Adalah B. Menyirami Tanaman Jawabannya Di air bisa berguna Untuk Menyirami Tanaman B. Jawabannya Benda padat Yang biasa Digunakan Untuk Wadah Minuman Adalah A. Piring B. Ember C. Gelas Maka Jawaban yang benar Adalah C. Gelas Jawabannya Benda padat Yang biasa Digunakan Untuk Wadah Minuman Adalah Gelas C Jawabannya Teratai Dan Ecing Gondok Adalah Tumbuhan Yang hidup Di atas Air Jawabannya Teratai Dan Ecing Gondok Adalah Tumbuhan Yang hidup Di atas Air Kata Adalah Hewan Yang dapat Hidup Di Titik Dan Titik Titik Jawabannya Adalah Darat Dan Air Kata Adalah Hewan Yang dapat Hidup Di Darat Dan Di Air Susu Dan Madu Termasuk Benda Berwujud Cair Di Susu Dan Madu Termasuk Benda Berwujud Cair Jawabannya Meja Pintu Dan Kursi Banyak Yang Terbuat Dari Kayu Di Meja Pintu Dan Kursi Banyak Terbuat Dari Kayu Jawabannya Kita Mandi Dan Minum Menggunakan Air Jadi Kita Mandi Dan Minum Menggunakan Air Jawabannya Hewan Yang Memiliki Gading Dan Belalai Iaitu Gajah Hewan Yang Memiliki Gading Dan Belalai Iaitu Gajah Ikan Dapat Bergerak Di Dalam Air Karena Memiliki Sirip Ya Jawabannya Di Ikan Dapat Bergerak Di Dalam Air Karena Memiliki Sirip Padi Dan Jagung Akan Tumbuh Dengan Baik Di Tanah Yang Subur Oke Padi Dan Jagung Akan Tumbuh Dengan Baik Di Tanah Yang Subur Tumbuhan Sangat Membutuhkan Titik Agar Tidak Layu Oke Yang Tepat Untuk Mengisi Titik Titik Tersebut Adalah Air Ya Tumbuhan Sangat Membutuhkan Air Agar Tidak Layu Ayam Dan Bebek Adalah Hewan Yang Hidup Di Darat Ayam Dan Bebek Adalah Hewan Yang Hidup Di Darat Jawabannya Oke Itulah Latihan Kita Pada Dari Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Sampai jumpa